Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Ibu Devia Hari ini bikin yang seger-seger yuk Ini saya akan membuat es teh kekinian dan juga dengan 2 strawberry Ini untuk bahannya saya menggunakan 1 bungkus Buah strawberry ya teman-teman Ini saya beli 1 paks ya Ini kurang lebih beratnya itu 250 gram Ini dibersihkan dulu daunnya Nanti setelah dibersihkan daunnya kita cuci dulu Ini setelah selesai dicuci ya teman-teman Langsung aja saya potong-potong Ini untuk potongan bebas ya Bisa kecil-kecil atau besar-besar Soalnya nanti kita masak dulu ya Nah ini dipotong sampai selesai Jika sudah selesai lanjut Untuk buahnya kita masak ya Ini saya tuang di panci Tambahkan gula pasir 150 gram Kemudian air putihnya Saya gunakan 200 ml ya Ini dimasak sampai matang dan juga menyusut ya teman-teman Ini rasanya enak banget Silahkan kalian coba di rumah Nah jika sudah menyusut seperti ini Matikan api kita sisihkan sampai dingin ya Lalu disini saya akan seduh tehnya Ini saya gunakan 3 bungkus Teh celup ya Kalau untuk merek kalian bisa gunakan merek apa aja bebas Lalu seduh menggunakan air panas ya Disini untuk air panasnya saya gunakan itu 300 ml Ini akan saya diamkan sampai benar-benar berubah warna ya Untuk tehnya kita sisihkan dulu Nah teman-teman disini untuk susu saya menggunakan susu denko ya Kalian bisa gunakan juga susu full cream UHT cair langsung ya Tapi disini saya gunakan susu denko 1 bungkus Seduh menggunakan air panas 200 ml Ini kita sisihkan dulu Nah setelah semuanya dingin Sekarang kita tuang ya untuk buah stroberinya Ini unik banget loh teman-teman Rasanya itu khas dan juga sangat enak Ini cocok juga buat ide jualan Nah kalau misalkan untuk jualan kalian bisa tentukan sendiri ya Nah ini setelah selesai kita tuang stroberinya Tambahkan es batu biar tambah seger ya Ini untuk es batunya saya gunakan secukupnya aja teman-teman Saya agak penuh ya Lalu tuang Ini untuk tiap cup gelasnya Untuk ukuran susu saya gunakan 50 ml ya teman-teman Nah kalau menggunakan susu cair juga bisa Ini setelah dikasih susu cairnya Kemudian tuang teh tadi yang sudah diseduh ya Ini untuk nuangnya nunggu dingin dulu ya teman-teman Ini untuk tehnya saya sudah dingin Dan langsung aja dituang seperti ini Hmm bisa kebayangkan Selain cantik warnanya rasanya juga sangat enak banget Ini untuk pemanis kalian bisa tambahkan sticker ya Di gelas cupnya gitu Ini sudah selesai ya teman-teman Selamat mencoba Mohon maaf ya jika saya ada salah kata Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak